hai hai balik lagi di channel aku estrujaya yuk masuk jadi di video kali ini aku mau review produk terbaru dari Garnier jadi Garnier ada keluarin dua produk dia ada keluarin yang sunscreen sama ada keluarkan hand cream dan aku butuh dua-duanya jadi aku beli dua-duanya sunscreennya itu ini dia ada yang natural sama ada yang matte ini untuk packaging sunscreennya kayak gini ya lebih detailnya ini yang matte ada tulisan matte-nya ini yang natural kalau di belakangnya dia ada beberapa klaim ada expired date-nya 2023 MFG itu tanggal sunscreen ini dibuat keduanya netonya 30 mili ya ini klaim yang membedakan antara sunscreen yang natural sama matte yang bold hitam ini ini yang natural kayak gini ya jadi ini natural dan ini kemasan yang matte kalian natural natural finish non-sticky non-greasy non-oily dermatologically tested super UV spot-proof sunscreen ada vitamin C ada mengandung lemon SPF nya 50 PA++++ sama cuma ini klaimnya matte finish sama juga non-sticky non-greasy non-oily for normal to oily skin jadi yang matte itu untuk kulit normal to oily sedangkan yang ini untuk semua jenis kulit ini ini expired-nya dilihat disini ini juga ada banyak banget klaim ingredients ini netonya 30 mili untuk sunscreennya kalau yang ini ini sunscreen yang natural dia nggak ada logo halal ada bepomnya tapi yang ini ini ada logo halal nih yang sunscreen yang matte ini untuk sunscreen Garnier yang matte kalau yang matte dia kayak gini seperti lotion tapi lebih cair ini yang natural kalau yang natural kalau yang natural cair ini yang matte kalau yang natural dia seperti air gitu sih warnanya dua-duanya putih dan dua-duanya itu sama-sama ada white cast nya teksturnya yang matte lebih berat sedikit daripada natural untuk aromanya ada wangi-wangi sedikit jeruk-jeruk gitu keduanya sama ini kalau aku blend ini yang natural tuh yang natural itu lebih mudah di blend dan tetap ada white cast nya kalau yang matte kalian bisa lihat white cast nya itu lebih kencang banyak daripada yang natural jadi ini yang matte ini yang natural ini lebih ada covernya daripada yang natural jadi aku coba pakai ini yang matte dan ini yang natural natural sekarang aku bakal coba blend barang-barang ya ini yang matte ini yang natural kalau aku blend kayak gini yang matte itu lebih berat sedikit dia itu bentuknya agak lotion gitu dan putih-putihnya itu dua-duanya sama-sama keliatan putih ya kalau masalah blend yang lebih berat yang mana yang matte itu lebih tebal jadi agak lebih berat dikit dua-duanya sama-sama ada putih-putih kalau misalnya kalian nggak blend dengan baik dia bakal muncul kayak daki-daki gitu yang matte ini jadi blendnya itu harus agak cepet ini yang natural dan ini yang matte ini tampilan lebih dekat nah ini aku udah selesai pakai makeup dan sekarang aku bakal jelasin hasil VS claim nya sebenarnya kalau misalnya dua sunscreen ini dilihat sebenarnya claim nya itu mirip-mirip cuma ada berbeda sedikit di akhir ini tuh kesamaan claim nya aku bacakan dia itu ada SPF 50 PA++ jadi SPF 50 PA++ itu tinggi banget dan dia bilang ini tuh memprotek kulit kita tuh dari UVA dan UVB dia itu juga dari UVB ini itu tuh bisa mencegah kayak kulit kita rusak dari dark spot dan segala macam yang kedua dia mengandung vitamin C vitamin C ini dia itu mencerahkan kulit kita dan kayak memudarkan noda-noda hitam dan kalau yang ketiga vitamin E itu tuh untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dan polusi dan terakhir dia ada Hydra Active Agent dimana ini tuh fungsinya untuk melembabkan kulit kita jadi itu kesamaan dari dua sunscreen Garnier ini baik yang natural sama yang matte nah sekarang bedanya kalau bedanya kita lihat dari yang natural kalau yang natural bedanya dia bilang karena ini tuh teksturnya ultra light jadi sangat-sangat ringan dia itu tidak membuat kulit menjadi berminyak dan kayak lengket-lengket dimana aku setuju banget karena Garnier yang skin natural UV ini waktu kalian pakai ini di samping aku pakai yang kayak tadi setengah-setengah ya aku biasa pakai ini satu muka langsung dia itu sangat ringan cepat meresap dan dia itu matte nya lebih cepat malahan daripada yang matte itu sendiri jadi menurut aku untuk claim non oily non sticky non greasy itu benar karena setelah kalian pakai beberapa detik kemudian dia bakal meresap ke kulit jadinya kulit kita itu matte jadi nggak ada minyak nggak lengket dan aku setuju banget dengan claim yang ini jadi itu sih yang membedakan si natural dan juga yang matte kalau yang matte claimnya itu dia ada bilang kalau misalnya non oily texture and matte formula design for Asian woman gives matte looking skin and leaves no stain on fabric or hijab jadi dia bilang itu intinya karena ini didesain untuk formula yang nantinya bisa matte ini tuh tidak buat kulit kita itu kayak glowing-glowing yang gimana tapi dia itu membuat tampilannya itu lebih matte dan dia itu tidak bakal nempel-nempel di baju atau di hijab atau di kain-kain gitu jadi intinya dia itu membuat kulit kita itu matte dan aku setuju tapi kalau yang matte ini sama yang natural mana yang lebih cepat matte menurut aku yang natural itu lebih cepat matte daripada yang matte itu sendiri jadi ini lebih cepat meresap daripada yang matte ini juga sebenarnya hasil akhirnya nanti dia bakal matte cuman butuh waktu yang beberapa menit ke 5-10 menitan baru dia bisa matte dengan sempurna sedangkan ini tuh kayak kurang lebih 5 menit dia udah matte jadi ini lebih cepat meresap daripada yang ini hasil tambahannya aku rasakan dari Garnier sunscreen ini siapa yang lebih cepat meresap yang natural lebih cepat siapa yang lebih ringan yang natural lebih ringan siapa yang lebih ada coverage menurut aku yang matte lebih ada coverage jadi putih-putihnya itu jauh lebih tebal daripada yang natural sehingga ini tuh lebih isi pori bikin kulit cerah dan dapat perlindungan untuk UVA dan UVB kalau kalian pengen look yang super ringan aku saranin yang natural tapi kalau kalian mau lebih dari itu yang pori ke isi lebih cerah ada coverage mending yang ini tapi coverage yang aku maksud ini bukan coverage yang kayak pake foundation ya ini coverage yang lebih bikin kulit kita tuh ada lapisan diatasnya yang kayak muka kita tuh abis pake bedak, abis pake makeup dikit gitu pake yang matte kalau misalnya kalian bedakan mana yang oil controlnya bagus keduanya oil controlnya bagus kalau misalnya kalian gak bedakan mana yang lebih oke kalau kalian mau yang sunscreen udah itu kalian gak usah pake bedak lagi aku sarani yang natural untuk yang matte aku takutnya untuk kulit berminyak nanti kedepan-kedepannya dia itu bakal lebih berminyak dikit dan agak buat oily karena aku pernah alami ya berminyaknya itu gak bener-bener over banget tapi ada lagi tuh jadi menurut aku untuk kulit oily untuk yang sunscreen matte mending kalian pake bedak tabur lagi setelahnya untuk menjaga dia tidak berminyak dan oil controlnya lebih bagus karena walaupun dia klaimnya matte tapi dia itu masih agak lebih berat daripada yang natural dan untuk menyerapnya juga masih butuh waktu lebih lama jadi pastikan pake bedak kalau untuk yang natural ini untuk kulit oily pun kalian mau pake bedak atau tidak itu gak ngaruh ini oil controlnya sangat bagus jadi menurut aku itu di kulit aku ya jadi menurut aku itu aja sih review yang membedakan kedua ini baik yang matte maupun yang natural jadi tergantung kebutuhan lagi nah apakah sunscreen ini bisa bergeser di muka menurut aku bisa tapi yang matte kalau yang matte ini kan dia putih-putihnya lebih kencang daripada yang natural jadi kalau kalian pake yang matte doang udah itu kan dia masih ada lapisan wet case itu terus kalian timpain bedak lagi kalau kalian pake kacamata dia bakal geser di deket nose pad sini sama di sini tergantung kacamata kalian framenya itu segede apa kalau kan segede ini nah jadi dia geser di sini sama di sini tapi kalau misalnya untuk yang natural gak geser sama sekali karena dia putih-putihnya itu gak setebal dan sekencang yang matte jadi kalau kalian pake bedak atau tidak ini di pemakaian aku ya gak gitu geser malah gak ada kelihatan yang kayak tanda yang kecetak kacamata gitu walaupun ada tapi dikit banget kayak teek selesai kalau yang ini tuh kelihatan banget sih jadi kalian harus kayak rapiin dulu yang bekas kacamata gitu jadi kalau ditanya geser apa enggak ya geser kalau kalian pake kacamata jadi segitu aja review aku semoga kalian itu terbantu dengan review yang aku kasih ini juga harganya terjangkau aku bakal tulis harganya di atas sini ya nanti kalian bisa cek produk ini di link yang aku kasih di description box di bawah jadi jangan lupa untuk cek link itu ya jadi segitu aja review aku like kalau kalian suka komen kalau ada saran dan kritik untuk bangun channel ini subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke terima kasih sudah berkunjung bye 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati